...kembali oleh Novin Istiawan, masih Novin Istiawan mencoba memberikan umpan kepada Rikos Menjunta. Sementara Ramdhani Lestaluhu, sebuah tendangan selamat datang yang diberikan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ini pergerakan yang sangat baik dari para pemain persijal dan diakhiri dengan finishing dari Ramdhani yang sayangnya masih melebar sekitar 1,5 meter di samping gawang Rikos. Pemirsa, dia merabut bola kali ini dan masih bisa diambil oleh Alexander Rakic. Bahaya kali ini Pemirsa, Alexander Rakic! Sebuah pulang pertama yang didapatkan tadi oleh Madura United. Rakic kalau dia pegang bola di zona tembak seperti itu, Rendra. Dia berbalik sejenak dan tanpa melihat secara jelik ke arah gawang, dia tahu di mana posisi gawang dan berhasil melepaskan tendangan yang tipis sekali. Pemirsa, di mana Izvet Sovian sudah melirik posisi mana yang bisa dia berikan bola. Tendangan dari Izvet Sovian, Marko Simic! Kita perhatikan Pemirsa, dalam posisi yang sangat sulit pun, Marko Simic masih bisa menyendul bola. Duel bola atas dari Simic, tengguan tadi dari, ya kita lihat dari Bakmas ya, tapi dia masih bisa menang dalam duel. Dia memiliki penempatan. Memang ada pergerakan tangan dari Jamerson terlihat dalam usaha untuk berebut bola tadi dengan Simic. Di stadion utama Glora Bukarno Seneng Jakarta kali ini, di mana peluang didapatkan oleh Marko Simic! Perhasil membuka gol di menitnya ke-20 dan menambah jumlah gol yang menjadi ke-25. Tom score sementara dari Shopee Liga 1, Persija Jakarta 1, Madura United 0. Sangat percaya diri dari Simic, tidak terpengaruh dia oleh pergerakan tubuh Rido dan tetap mengeksekusi ke arah yang sudah dia siapkan dari awal. Tendangan ke pojok pendatar yang dilepaskan oleh Marko Simic, berhasil mengecoh antisipasi yang dilakukan oleh penjaga gawang. Ini oleh Rohitja, berikan kepada Fitra Ridwan. Oh, Fitra Ridwan baik sekali Pemirsa! Fitra, Fitra Ridwan! Dan kali ini, oh! Seperti Herman Jumal Faevandi dan juga Lisbeth Sofyan, Rico Semanjuntak, Rico Semanjuntak, Ramdhani Lestaluhu! Goal! Sebuah peluang yang dimiliki oleh Ramdhani Lestaluhu! 25 menit jalan yang pertandingan, Persija Jakarta sudah ugul 2-0 atas Madura United. Iya, goal yang sangat baik tadi dari Ramdhani, memanfaatkan terlalu pressing pemain-pemain bertahan Madura United. Membiarkan Rico menguasai bola, membiarkan Ramdhani mendapatkan ruang tembak. Sehingga Ramdhani tidak sulit mengeksekusi bola yang dibuat oleh Rico pergerakannya. Kita lihat bagaimana pergerakan Rico memberikan bola kepada Ramdhani. Berhasil merebut, Fitra ada di kanan. Ramdhani, berikan bola kepada Fitra. Fitra kali ini, masih Fitra Ridwan. Fitra Ridwan, oh! Kita sasihkan Pemirsa! Ya, memang ada pelanggaran dari Jemi yang memang tadi ya, melakukan tackle benar-benar mengenai kaki dari Fitra Ridwan. Iya, saya tidak mengerti pemain sekelas Jemi melakukan pelanggaran seperti itu ya. Pokoknya sudah melihat Pemirsa, bagaimana kali ini Marco, 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 Marco Sibi! 3-0! 26 gol! Marco Sibi dalam daftar topscore sementara dan persinjaan Jakarta. Ungkul 3-0 di stadion utama, Lora Bungkarno Senayan, Jakarta. Eksekusi ke arah yang berbeda, membuat Ridho kembali terkecoh. Sebuah keputusan yang baik tadi dari Sibi bagaimana? Mau hasil bola, lock bola kali ini kepada Sandi Darma Sute. Oh, Sandi, Sandi, Sandi! Oh, kita sasihkan Pemirsa. Dimana wasil memberikan penalti ketiga bagi persinjaan Jakarta ketika Sandi Darma Sute dijatuhkan di dalam kuota penalti. Pemirsa, 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 Pemirsa! Sebuah bukti ketenangan Marco Sibi sebagai seorang predator, sebagai seorang eksekutor. Rico, Riko, 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 Riko! Nah, ini dia bagaimana momen ketika Riko harus dihentikan dengan kaki tadi. Sangat baik tadi permainan kaki dari penjaga jawabnya Merido menutup laju pergerakan.